Intro Hai teman-teman Big Kids Apakah kamu tahu lagu ini? And alas I see the light And it's like the fog has lifted And alas I see the light And it's like the sky is new Sudah tidak asing bukan? Kalau begitu, yuk mari kita bahas alur cerita, Tenggot Awal cerita Pada suatu hari, sepercik sinar mentari jatuh ke sebuah bunga emas di bumi Seorang wanita tua bernama Mother Girl Menggunakan kekuatan ajaib bunga itu untuk membuatnya tetap muda Namun, ia merahasiakan keberadaan bunga ajaib itu Dengan menutup bunga itu dengan tudung yang dilapisi dengan semak-semak berbunga Berabad-abad kemudian, sang ratu sakit dalam kondisi hamil Sehingga raja memerintahkan pasukannya untuk mencari bunga ajaib yang awalnya diduga mitos Sementara itu, Mother Girl yang menggunakan kekuatan ajaib bunga itu Melihat para pasukan kerajaan sehingga ia menutup bunga dengan tudung dan berlari Namun, tudung bunga itu terbuka lagi akibat tidak sengaja ketendang Mother Girl Sehingga para pasukan menemukan bunga itu dan menyerahkannya kepada sang raja Ratu pun yang meminum larutan bunga itu sembuh Ia melahirkan anak perempuan dengan rambut pirang dan diberi nama Rapunzel Kerajaan merayakan kelahiran putri ini dengan menerbangkan lentera-lentera Pertengahan cerita Pada suatu malam, Mother Girl menyusup ke istana dan menculik Rapunzel Mother Girl menyembunyikan Rapunzel di menara tinggi tersembunyi di balik gua Hanya Mother Girl yang mengetahui bahwa rambut Rapunzel memiliki kekuatan Dengan menyanyikan sebuah lagu khusus, rambut Rapunzel akan bersinar dan dapat membuat Mother Girl mudah kembali Rapunzel tumbuh dewasa, tapi ia tidak pernah diizinkan turun dari menara Satu-satunya teman Rapunzel adalah seekor bunglon bernama Pascal Sementara itu, seorang burunan kerajaan yang baru saja mencuri mahkota putri bersembunyi di menara Rapunzel Rapunzel ketakutan, memukul bandit bernama Flynn Rider itu dengan panci Saat Flynn pingsan, Rapunzel menyembunyikan mahkota curian Flynn Kemudian, Rapunzel memaksa Flynn membawanya pergi melihat lentera terbang dengan bayaran Rapunzel akan mengembalikan curian Flynn Flynn pun setuju Singkat cerita, Flynn berhasil membawa Rapunzel ke istana Dimana ia memberitahu Rapunzel bahwa lampian itu merupakan perayaan ulang tahun putri kerajaan yang hilang Mother Girl mengetahui Rapunzel pergi dari menara Mother Girl menemukan Rapunzel di hutan sudah jatuh cinta dengan pencuri Mother Girl mengasut Rapunzel untuk memberikan mahkota curian kepada Eugene Dan membuktikan bahwa Eugene akan meninggalkan Rapunzel akibat dia telah mendapatkan mahkota itu Rapunzel sempat terhasut dan kembali ke menara Namun, tidak berapa lama ia menyadari bahwa ibunya adalah penyihir yang berbohong Dan dirinya sendiri adalah putri yang hilang Akhir cerita Ketika Flynn berhasil kabur dari jebakan penyihir Ia segera mendatangi menara untuk menyelamatkan Rapunzel Namun malang, penyihir terlebih dahulu menusuk Flynn Rapunzel yang tidak ingin Flynn meninggalkannya Segera menyembuhkan Flynn dan memohon kepada penyihir untuk mengizinkan ia menyelamatkan Flynn Karena setelah itu, dia akan bertahan untuk hidup di menara Penyihir menyetujui hal itu Rapunzel pun menyanyikan ragu yang bisa menyalakan rambutnya Untuk menyembuhkan Flynn Setelah sadarkan diri, Flynn segera memotong rambut Rapunzel Rambut kemasan itu pun kehilangan keajaibannya Sehingga berubah menjadi warna coklat Mother girl juga menjadi sangat tua Jatuh keluar menara dan menghilang menjadi debu Sedangkan Eugene juga meninggal Rapunzel menangis sambil menyanyi Air matanya menghidupkan Eugene Mereka pergi ke istana dan memperkenalkan Rapunzel sebagai putri raja dan ratu Yang akhirnya Rapunzel dan Eugene pun menikah Bagus kan ceritanya? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe ya Dan juga nyalakan loncengnya Terima kasih teman-teman Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!